Pesepak bola wanita Zahra Musdalifah akan segera berangkat ke klub Inggris South Shields dalam waktu dekat. Di sana, pemain tim Nas Putri Indonesia itu akan latihan dan trial. Rencananya Zahra akan berangkat ke Inggris pada hari Jumat 1 Juli 2022. Ada pun pihak South Shields akan memberikan kesempatan kepada Zahra untuk trial sekaligus berlatih selama 16 pekan. Segala pembiayaan kehidupan Zahra di sana, responsori oleh Asiana Soccer School, Sekolah Sepak Bola atau SSB, tempat sang pemain bernau. Asiana Soccer School berharap Zahra bisa menjadi role model pemain sepak bola wanita Indonesia. Kesempatan yang didapat Zahra ini juga tak terlepas dari kerjasama antara Asiana Soccer School dengan South Shields. Klub Inggris kebetulan memang sedang membangun sepak bola wanitanya dan mencari pemain asing. Saya bangga bahwa setelah sekian lama, mungkin Zahra yang pertama ada atlet dari Indonesia yang akan berlatih di Inggris di South Shields yang terletak di utara timur dari Inggris, kata Presiden Asiok. Adapun, Zahra mengaku sangat termotivasi untuk bisa menjadi pemain wanita Indonesia yang sukses di luar negeri. Dijelaskannya, kesempatan ini akan menjadi batu loncatannya untuk meningkatkan kemampuan diri. Sebelumnya saya sudah pernah ke Norwegia, tapi tidak formal seperti sekarang, karena sebelumnya diam-diam. Kalau dibilang tidak gugup, itu bohong. Tahun lalu seharusnya ke Paris, tapi cancel, ucap Zahra. Sebagai perwakilan Jakarta, Zahra diharapkan bisa menjalani kegiatannya dengan maksimal di Inggris. Kalau sukses, tak terlepas kemungkinan ia akan mendapat kontrak secara resmi. Kita tahu Zahra adalah item sepak bola kita, mudah-mudahan menjadi figur yang diikuti. Jujur, sepak bola wanita kita belum terlalu maju. Semoga Zahra tak kembali, tapi menjadi tim inti di sana, ucapnya Presiden Asiok. Jadi, menurut kalian, apakah Zahra bisa dikontrak klub Inggris, gengs? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!